Sahabat alam, masih sering hipotermia melanda para pendaki gunung dan semua itu terjadi dikarenakan outfit yang digunakan tidak mendukung sekaligus prepare yang tidak maksimal Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di Gap Channel Sahabat alam setiap tahun selalu terjadi insiden di mana sahabat-sahabat alam kita harus meregang nyawa hanya karena hipotermia sebenarnya hipotermia ini bisa kita kurangi resikonya maksudnya disini adalah kita sebagai sahabat alam yang berkegiatan di alam hebat khususnya mendaki gunung bisa mengurangi resiko hipotermia dan untuk mengurangi resiko hipotermia ini tentunya sahabat alam harus mengetahui hanya dua hal sahabat alam, dua faktor ini harus sahabat alam ketahui dan maksimalkan, yang pertama adalah plan ahead prefer dan yang kedua layering system sebenarnya di video-video materi sebelumnya di Gap Channel ini sudah banyak memberikan penjelasan ulasan bagaimana kita menanggulangi atau mengurangi resiko hipotermia bahkan jika sahabat alam mengikuti manajemen perencanaan perjalanan salah satu ilmu dasar berkegiatan di alam bebas sekali lagi ilmu manajemen perencanaan perjalanan adalah ilmu dasar berkegiatan di alam bebas jika sahabat alam terakukan ini dari mulai plan ahead and prepare di rumah, di sekretariat mungkin kalau sahabat alam sebagai anggota kelompok pencinta alam atau mahasiswa pencinta alam ini sudah termasuk langkah-langkah sahabat alam mengurangi resiko hipotermia plan ahead and prepare itu apa saja tentunya disini termasuk bagaimana sahabat alam membuat perencanaan-perencanaan dari mulai informasi referensi gunung yang akan kita daki termasuk ketinggiannya berapa kondisi cuaca disana seperti apa sekarang ini apakah setiap hari ada turun hujan dan tentunya akan berhubungan dengan yang kedua layering system layering system disini adalah dengan mengetahui ketinggian dengan mengetahui kondisi cuaca saat ini yang sering terjadi disana dari informasi yang kita dapat tentunya kita sudah mempersiapkan layering system atau outfit yang akan kita bawa dan kita gunakan saat pendakian bahkan saat puncak gunung berikut akan kita jabarkan apa saja itu plan ahead and prepare lebih jelasnya yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan awal tadi mencari informasi dan referensi mencari informasi dan referensi destinasi gunung yang akan kita tuju yang akan kita daki gunung apa misalnya seperti di matematik sebelumnya jika sobat alam berasal dari Jakarta dan akan mendaki gunung seperti berbabu selamat dan sebagainya tentunya dari perjalanan dari Jakarta sampai ke lokasi peskem gunung selamat saja sudah berapa jam dan ini akan mempengaruhi kondisi tubuh sobat alam yang kedua sobat alam juga harus mengetahui mencari informasi dan referensi kondisi gunung dan cuaca kondisi gunungnya seperti apa ya siapa tahu gunung yang akan kita daki kita tidak mengetahui kalau kita tidak mencari referensi informasi bahwa gunung itu mungkin ditutup atau dalam kondisi aktif track pendakiannya seperti apa karena ini akan berpengaruh pada kondisi tubuh kita semakin ekstrim tracknya tentunya ini akan menguras tenaga dan akan berpengaruh pada kondisi fisik sahabat alam begitu juga cuaca kita harus mendapatkan informasi referensi dari sumber yang bisa dipercaya cuaca misalnya apakah sekarang sedang sering badai di sana dan disertai cuaca hujan yang tiap hari sering terhujan sampai beberapa jam di plan ahead and prepare ini tentu saja sahabat alam dengan mengetahui informasi dan referensi ini sahabat alam sudah mempersiapkan jika terhujan saat penyakian tentunya sahabat alam sudah mempersiapkan mantel jaket water prop misalnya yang ketiga sahabat alam juga harus mengetahui kontur dan track pendakian seperti yang sudah saya sebutkan tadi akan sangat berpengaruh terhadap fisik sahabat alam oke dari rumah kita sudah mempersiapkan fisik kita dengan terlebih dahulu berwarna seminggu sebelum pendakian jogging dan sebagainya tetapi dengan adanya informasi kontur dan track pendakian tentunya kita sudah mempersiapkan juga ritme pendakiannya seperti apa apalagi kita dapat informasi juga mengenai cuaca yang terjadi di gunung itu saat ini misalnya sahabat alam untuk yang pertama ini coba kita ulas kembali plan ahead and prepare artinya adalah perencanaan dan persiapan persiapan-persiapan kita mendapatkan informasi dan referensi untuk apa fungsinya untuk apa manfaatnya informasi dan tujuan destinasi gunung yang akan didaki ketinggiannya kondisi gunung saat ini sedang apa dan cuaca di sana yang ketiganya adalah kontur dan track pendakian semua ini akan menjadi referensi kita membuat planning membuat perencanaan dari mulai perlengkapan gear tenda dan pendukungnya plyset dan sebagainya termasuk perlengkapan tidur sleeping bag bantal dan sebagainya dan logistik dan minuman jangan lupa disinilah di plan ahead and prepare ini semuanya dari referensi informasi kita membuat perencanaan perencanaan bila perlu sahabat alam membuat perencanaan atau planning planning plan A plan B dan plan C misalnya jika plan A kondisinya tidak mendukung kita bisa menerapkan atau melaksanakan plan B begitu juga seterusnya disinilah untuk mengurangi resiko hipotermia di plan ahead and prepare ini perencanaan prepare persiapan persiapan kita matangkan disini juga prinsip aman kita terapkan aman perlengkapan aman logistik termasuk aman outfit yang kita gunakan sahabat alam konsep kedua untuk mengurangi resiko hipotermia adalah layering system jika di konsep pertama kita sudah persiapkan di rumah di sekretariat plan ahead and prepare artinya yang kedua ini adalah yang paling sangat mendukung untuk mengurangi resiko hipotermia belum tentu perlengkapan pendukung tenda dan sebagainya bahkan alat masak logistik minuman sudah maksimal bahkan perencanaan pen A pen B dan C sudah kita buatkan dalam sebuah agenda atau sistem tetapi jangan lupa layering sistem ini juga harus sahabat alam utamakan jadikan konsep yang sistematis jika informasi perkiraan cuaca menunjukkan curah hujan tinggi dan dingin maka sesuaikan layar resistin dengan kondisi tersebut maksudnya apa dari konsep pertama plan ahead prepare kita sudah mempersiapkan sudah mengetahui perakhiran cuaca disana tentunya kita sudah mempersiapkan jaket waterproof dan outfit lainnya dari meja planer dan sebagainya untuk apa untuk digunakan di kondisi kondisi tertentu tentunya jika sahabat alam saat pendakian terjadi turun hujan tentunya ini akan membasai seluruh tubuh sahabat alam disini sudah kita rencanakan kita harus menggunakan apa yang pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah menggunakan mantel dan jika masih terasa lembab pada saat hujan berhenti pakaian yang kita gunakan terasa lembab tentunya supaya kondisi tubuh sahabat alam stabil kita ganti dengan pakaian yang kering tentunya adalah bagian outfit bagian dalam harus direkomendasikan maksudnya adalah gunakan t-shirt yang mudah menyerap keringat dan bila perlu sahabat alam tambah dengan kemeja planer atau jaket supaya suhu tubuh kita tetap stabil yang kedua adalah saat cuaca cerah dan hangat akan berbeda dengan mid layer saat cuaca dingin saya yakin sahabat alam paham saat cuaca dingin tentu kita akan menggunakan outfit atau mid layer seperti apa sementara pada saat cuaca cerah dan hangat kita juga akan menggunakan outfit atau mid layer pada saat cuaca tertentu menggunakan pakaian outfit atau mid layer pada saat cuaca tertentu ini sangat menentukan sahabat alam bisa mengurangi resiko hipotermia jadi kita ulas kembali konsep yang kedua ini layering system artinya setelah kita mengetahui informasi perakiran cuaca curah hujannya seperti apa suhu dingin suhunya seperti apa dingin dan sebagainya disinilah kita sudah membuat plan ahead and system layering seperti apa yang kita bawa outfit dan penggunaan mid layer di saat cuaca tertentu saat cuaca dingin hujan kita gunakan outfit seperti apa sementara di saat cuaca cerah dan hangat kita gunakan outfit atau mid layer seperti apa sahabat alam dengan mengetahui dan menerapkan dua sistem ini yang pertama pain aid and prepare dan kedua layering system saya yakin sahabat alam bisa mengurangi resiko hipotermia lantas kenapa di materi ini disebut hanya mengurangi karena banyak faktor lain yang tetap bisa hipotermia menyerang sahabat alam sudah pasti itu adalah insiden insiden tentunya kita tidak diketahui kapan dan saat dimana kita akan kejadian bisa jadi saat hujan teras sahabat alam terpreset dan ini akan mengganggu fisik sahabat alam mungkin ada rasa sakit di badan dan sebagainya ini juga bisa terjadi hipotermia di luar dari dua sistem yang saya jelaskan tadi dan insiden-insiden lain yang akan terjadi namun saya ingatkan dengan menerapkan dua sistem and ahead and prepare dan layering sistem ini sahabat alam sudah meminimalisir mengurangi resiko hipotermia ingat para pendaki gunung yang terkena hipotermia dikarenakan mereka tidak menerapkan dua sistem ini plan plan ahead and prepare dan layering sistem oke sahabat alam video materi cara mengurangi resiko hipotermia terapkan hanya dengan plan ahead and prepare dan layering sistem saya harap ke depan tidak ada lagi insiden-insiden korban kenakian gunung karena hipotermia oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel saya mempunyai dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel saya Rudi Agusman bersama GAP Channel salam kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati